Intro Shalom God Lovers Hari ini percaya bahwa kuasa roh kudus Yang memperbaharui setiap kita Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Oh kami heran Sebab engkau Allah yang ajak Oh ku heran Allah Mau memberi rahmatnya padaku Dan Kristus sudi menebus Yang hina bagaiku Namun ku tahu Yang ku percaya Dan aku yakin Kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan Hingga harinya kelam Ku heran oleh rahmatnya Hati ku beriman Dan oleh kuasa Sabtanya Jiwa ku percaya Jiwa ku pun tentera Namun ku tahu Yang ku percaya Yang ku percaya Dan aku yakin Terima kasih Tuhan 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 Ketenangan itu bukan karena perilaku orang lain. Ketenangan itu datang daripada respon saudara dan saya terhadap sebuah persoalan yang bisa didatangkan oleh sesuatu atau oleh orang lain. Contoh yang paling sederhana, saudara menghadapi kemacetan, saudara bisa emosi, bisa memaki orang, dan itu membuat hati saudara tidak tentram. Atau saudara lebih memilih untuk mengambil makanan kecil saudara sambil saudara tetap menatap ke depan, menunggu kemacetan itu terurai. Atau saudara mengambil telpon, menelpon keluarga saudara. Atau saudara setel musik di dalam kendaraan saudara. Itu pilihan. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya hidup tentram? Firman berkata, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kalau itu bergantung pada diri saudara. Jadi, kedamaian itu tidak tergantung daripada perilaku orang ataupun sikapnya orang. Tetapi daripada keputusan saudara. Bukan dari perasaan saudara. Perasaan itu hanya memberitahu bahwa saudara sedang sakit. Bahwa saudara tidak enak, bahwa saudara terluka. Tetapi keputusan saudara, nalar saudara, logika saudara yang akan menentukan ketentraman dalam hidup saudara. Itu sebabnya dikatakan kita harus mempunyai sifat yang lemah-lembut. Apa artinya lemah-lembut? Anda mengalah. Mengalah itu bukan berarti Anda kalah. Justru Anda mengalahkan diri sendiri. Dan yang kedua, Anda harus rela memaafkan. Saya berumah tangga lebih daripada 30 tahun bersama dengan istri saya. Yang tahun lalu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu tahu, bukan kami tidak pernah hidup dengan beda pendapat. Bukan berarti kami tidak melewati masa-masa konflik. Tetapi kami tetap bersama sampai maut memisahkan kami berdua. Bagaimana caranya? Saya menyadari, istri saya menyadari, bahwa kami menikahi manusia yang masih belum sempurna. Nah, itu sebabnya kami selalu saling memaafkan. Hanya niatan kami saja. Bahwa kami akan tetap bersatu sampai maut memisahkan. Apapun yang terjadi, itu sebabnya kami selalu memaafkan. Dan hati-hati, kalau saudara menyimpan luka, menyimpan luka, itu akan membuat saudara menjadi dendam dengan orang lain. Apa artinya dendam? Anda ingin memutuskan hubungan dengan orang itu, sambil saudara berniat untuk yang jahat terjadi dalam orang itu. Hati-hati, peristiwa-peristiwa pembunuhan yang terjadi di dunia ini disebabkan karena rasa tersinggung, karena rasa sakit hati yang tidak segera dibereskan, sehingga berkembang pada rasa dendam. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda terluka, itu wajar kok. Tapi orang yang waras, kalau dia terluka, maka dia datang ke klinik, dia datang ke rumah sakit, dan segera diobati. Supaya apa? Sembuh. Dan dalam proses penyembuhan itu, masih terasa sakit. Jadi kalau Anda mau sembuh, ya Anda mesti mengampuni. Mengampuni tidak berhubungan dengan perasaan, tapi keputusan Anda. Dan selama Anda memberikan pengampunan, Anda masih ingat Anda masih sakit. Setiap Anda ingat peristiwa itu, Anda sakit. Percayalah, itu proses penyembuhan. Tapi Anda sudah bertindak untuk mengampuni. Dan lambat laun, Anda akan sembuh. Saya berharap Anda bisa mengerti kebenaran ini. Jagalah hubungan Anda. Selalu baik dengan orang lain, karena hubungan yang baik, itu bukan bergantung pada perilaku dan sikap orang, tapi pada diri Anda sendiri. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, hambamu berdoa, engkau yang menjamah setiap pribadi yang hari-hari ini punya kerinduan untuk hidup tenteram, tetapi mereka terganggu dengan sikap dan perilaku perbuatan yang negatif dari orang lain. Ternyata dari firmanmu, itu bukan bergantung pada sikap dan perilaku orang lain, tapi respon daripada kami yang menyebabkan kami hidup tenteram atau kami hidup di dalam perasaan sakit. Tuhan biarlah kami dengan sengaja mulai hari ini memberikan pengampunan kepada orang yang melukai kami seperti firmanmu berkata, bahwa Tuhan juga sudah mengampuni kami. Itu sebabnya kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Godlovers, bagi Anda yang merasa diberkati melalui program ini, tolong bagikan link Youtube ini kepada keluarga Anda, kepada kerabat Anda, kepada kawan-kawan dan kenalan Anda, sehingga sebagaimana saudara diberkati, mereka pun juga akan diberkati. Doa saya menyertai saudara. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!